Intro Hai 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 teman-teman Assalamualaikum Welcome back to Yudhya Arsy Kadisa Channel postnya Arsy Taektur Interior Dan Vanity Nah kembali lagi bersama Saya Alice, di video kali ini kami akan membahas progres rumah menilai peranda yang berkonsep minimalis moderat dan pemilik rumah ibu ririm yang melokasikan di Cirebon, dalam bos tanah 6x12,5 meter. Dengan perkiraan biaya tersebut, kami gunakan satuan harga Jaboditabek, tentunya di luar gas monitor ya guys. Baiklah, ini dia video selengkapnya hanya untuk Anda. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Bagi video progres, jangan lupa like, komen, dan subscribe itu kami. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Hai, Sobatasika. Pada hundian kali ini rumah tinggal dua lantai dengan ukuran tenan 6x12,5 meter. Akhir-akhir ini banyak klien kami yang menginginkan hundian rumah berkonsep minimalis moderat, tentunya dengan dua lantai. Karena, desain minimalis moderat pada dasarnya mengutamakan efisiensi dan fungsional. Tetapi, dapat memenuhi kebutuhan penguniannya. Wah, 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 jadi gak sabar ya untuk melihat finisi rumah ini. Perlu Sobatasika tahu, tahu apa coba? Nah, ketika kita sedang buang rumah, memilih bahan bangunan yang baik sangatlah penting untuk memastikan kebelangsungan bangunan. Sebab, material bahan bangunan dapat mempengaruhi kekuatan dan kualitas bangunan, tentunya yang kita miliki. Pada progres kali ini, memasuki tapan pemasangan pelafon, menggunakan pelafon jipsum. Bahan jipsum yang digunakan untuk pelafon ini memiliki sifat yang ringan dan mudah dibentuk. Jenis pelafon ini juga mudah diaplikasikan. Pelafon jipsum adalah pilihan yang cukup populer karena banyak manfaat yang ditawarkannya. Salah satu kelebihannya adalah tahan terhadap panas. Memiliki inti yang tidak mudah terbakar karena mengandung air yang dikombinasikan secara kimia dalam kalsium sulfat. Memiliki daya tahan yang kuat dan bisa kokoh hingga puluhan tahun. Nah, Sobatasika, bagaimana sih cara pemasangan pelafon dengan baik dan benar? Yaitu, pertama, menghitung garis ketingan langit-langit. Kedua, pasang wall angle. Ketiga, lakukan pengecekan dan menggurulang langit-langit ruangan. Keempat, potong rangka hollow. Kelima, pasang rangka bagian tengah kemudian atas. Kenam, buat gantungan rangka plafon. Dan terakhir, tahap finishing. Ini dia untuk hasil pemasangannya. Dan sudah dilakukannya pengecekan pada plafon. Wah, 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 sangat terlihat rapi bukan? Next, pada tahapan ini memasuki pemasang granit pada toilet. Manfaat dari menggunakan granit pada toilet adalah karena granit memiliki sifat tahan air dan tahan noda. Sehingga permukaannya mudah dibersihkan. Selain itu, granit juga memberikan kesan yang lebih mewah dan elegan pada toilet. Selain cantik, ternyata material ini pun tahan lama dan tentunya kuat. Memasang keramik dinding toilet pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan mengaplikasikan di tempat lainnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Mengingat toilet merupakan ruangan dengan suhu lembab. Artinya, perlu sebuah cara tersendiri supaya keramik dapat terpasang dan sempurna. Ini dia untuk beberapa granit yang sudah terpasang. Terlihat rapi bukan? Semua orang tentunya menginginkan rumah hunian impiannya yang sesuai kelinan. Dan tentunya berdiri dan kokoh. Biasanya, rumah ini memiliki fitur-fitur yang diinginkan oleh pemiliknya. Seperti ukuran yang besar, desain yang indah, fasilitas yang lengkap, atau hunian yang nyaman. Nah, Super Arsika, pilihan yang tepat untuk membangun rumah sesuai dengan kelinan kalian. Solusinya hanya di Arsika Design. Karena di Arsika, selain membangun rumah sesuai dengan kelinan kalian kami, di kami juga menerapkan aspek-aspek sesuai prosedur. Bagaimana mendidikan bangunan agar kuat dan tetap berdiri kokoh. Oke guys, sekian video dari kami. Nantikan video progres rumah selanjutnya hanya di channel Youtube kami. Ayo, wujudkan juga hunian perenda hanya di Arsika Design. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax